Sahabat, dimanapun anda berada, semoga saja kali ini dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips, 5 manfaat cangkang kulit telur untuk kesuburan tanaman. Simak terus video ini sampai habis, biar gak ada informasi yang ketinggalan di dalam video ini. Sebelum lanjut, ada baiknya sahabat subscribe dulu agar channel ini lebih maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya, untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Bila bermanfaat silahkan like, share, and comment. Telur adalah bahan makanan yang praktis dan bisa dijadikan bahan untuk mengolah berbagai menu masakan. Banyak orang langsung membuang cangkang telur yang telah digunakan. Padahal cangkang telur ternyata memiliki banyak manfaat untuk tanaman. Hal ini tentu saja akan bermanfaat bagi orang-orang yang memelihara tanaman di rumah. Salah satu manfaat utamanya adalah untuk meningkatkan nutrisi pada tanaman. Dilansir Los Angeles Times. Kulit telur hampir seluruhnya terbuat dari kalsium karbonat, yang dibutuhkan tubuh kita untuk kesehatan tulang dan otot. Tanaman juga membutuhkannya dan kita dapat memberikannya kepada mereka melalui beberapa cara. Seperti melalui kompos atau tanah. Sebelum memberikannya pada tanaman, bilas kulit telur terlebih dahulu dan pastikan tidak ada bagian putih lengket yang tersisa. Kemudian, biarkan mengering, ada pun beberapa manfaat cangkang kulit telur untuk tanaman. Antara lain, 1. Pupuk Dilansir Desperus. Kamu bisa memanfaatkan cangkang kulit telur untuk mencegah pembusukan ujung bunga pada tanaman tomat, paprika, hingga terong, anggur, strawberry, buah tin, dan banyak lagi tanaman buah dan bunga yang lainnya. Tanaman akan menyerap kalsium dari kulit telur sehingga dapat tumbuh tanpa masalah. Untuk manfaat maksimal, taburkan kulit telur ke setiap lubang sebelum ditanam. Kemudian, taburkan cangkang tambahan di sekitar pangkal tanaman setiap 2 minggu. 2. Mencegah Hama Hama seperti siput dan beberapa jenis cacing dapat menyebabkan kerusakan serius pada tanaman. Kamu bisa melindunginya dari hama dengan menyebarkan cangkang telur yang hancur di sekitar tanaman. Tapi cangkang telur yang berferigi akan berpengaruh pada tubuh lunak hama jika mereka mencoba melewatinya untuk mendekati tanaman. 3. Lebih nyaman. 4. Kompos. Kulit telur sangat baik untuk pengomposan. Selain karena mudah dipecahkan, cangkang kulit telur juga bisa menambahkan dosis kalsium yang baik untuk tanaman. Pastikan cangkang kering sebelum menaburkannya pada tanaman sehingga tidak malah menarik makhluk lainnya yang tidak diinginkan. Jika kamu memiliki tempat sampah kompos cacing, menambahkan cangkang kulit telur adalah cara yang bagus untuk menjaga tingkat pH yang pas. 5. Pot bibit. Tidak perlu mengeluarkan uang membeli pot kecil untuk menanam benih tanaman. Cukup siapkan setengah cangkang kulit telur dan isi dengan sedikit tanah. Kemudian, masukkan bibit dan siram dengan sedikit air. Jika kamu menyimpan karton telur, gunakanlah sebagai wadah yang sempurna untuk menjajarkan pot-pot mini tersebut hingga siap ditanam. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!